Intro Memang benar ya, whale shark itu dibilang sebagai the gentle giant Karena bentuknya besar, tapi dia itu ramah dan baik banget Terima kasih telah menonton! Intro Bima, sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat Memelihara tradisi yang sampai saat ini tetap lestari Salah satu yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Bima adalah adu cepat gerobak pacu Mencoba balapan gerobak menjadi pengalaman baru bagi saya Rasa penasaran dan takut, semua campur aduk jadi satu Rasa penasaran dan takut Gerobak yang saya tupangi berada di posisi kedua Kuda ini jauh tertinggal karena harus menarik gerobak yang dinaiki dua orang sekaligus Sedangkan kuda lain hanya membawa satu orang saja Luar biasa sekali rasanya Tadi udah sempat lari-larian Sekarang agak sedikit bolan tapi masih nguskosan Tapi sejauh ini seru banget Cuma memang kita harus benar-benar pegangan yang kuat Ini posisi saya duduk di gerobak seperti ini Jadi sebagai penumpang tapi duduknya di depan ya pak Sebenarnya menghindari supaya saya tidak jatuh Bagian belakang gerobak tidak dilengkapi dengan sandaran Sehingga saya harus berpegangan kuat agar tidak terhempas Lomba pacu gerobak seperti ini sangat tergantung pada keahlian sang joki memacu kudanya hingga garis akhir Lari Tadi sebenarnya kalau menurut abang itu tidak terlalu kencang Tapi menurut saya itu sudah kencang banget Sebelum memulai balapan Kuda tunggangan saya beberapa kali memberontak Ini dia memang sangat peka terhadap suara Makanya tiba-tiba kudanya ngamuk Dan kita juga harus hati-hati gak boleh selalu berada di belakang kuda Karena dia bisa nendang-nendang Kuda dikenal sebagai hewan dengan kaki terkuat di dunia Bukan hanya kuat untuk berlari Tapi juga sangat kuat dalam menendang Terutama sepasang kaki belakangnya Langsung lari kencang banget tuh Jadi pacuan kuda ini bisa dibilang menjadi adu gengsi Karena kalau dijual kudanya itu semakin sering menang semakin mahal juga harganya Di tempat ini tidak hanya menggelar pacuan kuda grobak Setiap minggu Para pemilik kuda juga rutin menyelenggarakan pacua jaram bojo Atau pacuan kuda bima Rebaknya Para joki duduk di atas kuda-kuda jagoannya Tanpa dilengkapi pelanak Jadi kuda di sini itu memang tidak pakai pelanak Makanya bagian badannya itu dikasih pasir seperti ini nih Biar nggak licin Jadi nanti aman untuk jokinya Untuk keamanan dan keselamatan Joki dilengkapi helm Serta pelindung kaki dan tangan Jadi di sini jokinya itu biasanya memang anak-anak kecil Jadi alasan kenapa di sini jokinya itu anak kecil Karena badannya itu lebih ringan Jadi otomatis kudanya larinya lebih cepat Setelah pemarasan tuh jokinya udah mulai naik dan bersiap untuk race Selain tanpa pelana Tradisi ini juga tidak mengenal tali pelana Para joki memecut kudanya hanya dengan menarik rambut kuda sebagai pegangan Untuk mengurangi beban kuda saat dipacu Semua joki yang ikut dalam pacua jaram bojo Adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun Tidak heran Anak-anak ini sudah mahir berkuda Karena sudah diperkenalkan sejak dari kecil Kuda yang digunakan untuk pacuan Adalah jenis sandalwood pony Atau yang biasa disebut dengan kuda pony Kuda bima itu memang memiliki postur yang lebih kecil daripada kuda impor Tapi kalau soal tenaga luar biasa pastinya Karena memang kuda bima itu tipikal kuda pekerja Seperti perlombaan adu cepat pada umumnya Lomba pacu kuda juga memiliki berbagai resiko Salah satunya adalah jatuh Kudanya jatuh Karena di depan sana itu juga memang tikungannya tajam Makanya gak heran ada kuda yang jatuh Jadi salah satu resiko Kalau kuda habis res itu memang kakinya keselel Nah disini Jadi kakinya itu mau dipijit-pijit Dan juga dikasih ramuan khusus Nah ini nih Ini nih ramuannya Jadi ini tuh udah dicampur Ada daun kelor Ada jahe Ada bawang merah Apa lagi tadi bang? Kemiri Kemiri Ramuan tradisional ini memiliki efek rasa panas Bagian tubuh kuda yang diolesi Wow Baru beberapa menit Ini obatnya langsung berreaksi Kelihatan dari kakinya udah mulai berontak Panas berarti ya Hangat di badan Kayak dikasih balsam kali Sensasi panas akan membantu melebarkan pembuluh darah Sehingga meningkatkan aliran darah dan oksigen Ke bagian otot yang tegang Kuda memang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di Bima Rata-rata setiap orang itu pelihara minimal satu kuda Makanya kuda disini itu sangat-sangat dijaga Semakin dia sering ikut race dan juga juara Harganya juga semakin melampung Ikuti jejak saya, jejak petualan Menjamin ketersediaan sumber daya laut Untuk memenuhi kebutuhan pasar Merupakan pekerjaan mayoritas masyarakat pesisir Cara dan targetnya pun sangat beragam Mulai dari ikan penyendiri Hingga ikan yang hidup berkoloni Pagi ini di Desa Kananta Saya akan mengikuti nelayan untuk menjaring Target kami kali ini adalah Teri Nasi Atau Stole Forestry Salah satu jenis ikan yang hidup secara bergerombol Sekarang kita sudah sampai di lokasinya Dan bersiap untuk membuang jaring Jadi nanti sambil berjalan Kita akan muterin jaringnya Jadi baru habis itu ditarik Masyarakat kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Biasa mengumpulkan ikan teri nasi Dengan menggunakan jaring yang berbentuk seperti kantong Saya baru tahu nih Ternyata Kalau jaring ikan teri Itu ada tahapan ya Jadi dari yang besar-besar kayak gini Sampai nanti ada yang kecil Yang paling ujung disana Nanti kita lihat Jadi itu ternyata memudahkan kita untuk menarik Karena kalau keseluruhannya itu Jaringnya kecil-kecil Itu akan lebih berat untuk ditarik Sayangnya Hasil tangkapan pertama kami belum banyak Ini dia nih ikannya Harus digabungin kayak gini Baru kelihatan Karena kalau satu-satu benar-benar gak kelihatan Dia tuh bening, kecil Dan juga elastis Tuh Gak kelihatan Jenis ikan kecil ini Sering disebut teri medan Nyatanya Teri nasi memiliki warna yang lebih kusam Atau kecoklatan Bila dibandingkan dengan teri medan Dalam satu hari Nelayan di sini bisa menurunkan jaring Hingga 10 kali Untuk jaring yang kedua Ini kita dapat ikan kurang lebih setengah kilo Sekarang kita mau nurunin jaring Untuk yang ketiga kalinya Semoga bisa dapat ikan yang lebih banyak Kalau bukan lagi musimnya kayak gini Itu emang lebih sulit lagi kita nyarinya Biasanya musimnya itu ketika bulan Oktober Sampai bulan Januari Pada saat musim penghujan Ikan teri termasuk bahan pangan Yang mudah rusak dan busuk Karena tubuhnya mengandung banyak air Sehingga pertumbuhan bakterinya sangat cepat Yang kali ini banyak nih kayaknya Oh iya banyak Lebih banyak dari yang tadi Biasanya kalau kayak gini Itu dijualnya basa-basa aja Gak perlu dikeringkan Tapi kalau dapetnya banyak Itu dikeringkan baru dijual Saya sekarang bersama ibu-ibu bersiap Untuk masak kato basa ikan teri Ini sekarang saya bikin bumbunya dulu Baru nanti dicampur Lalu dibungkus dengan daun pisang Kato basa ikan teri adalah olahan yang mirip seperti pepes Bedanya bahan yang digunakan Tidak sebanyak masakan Sunda tersebut Setelah rasa perih hilang Saya kembali melanjutkan masak Ini cara bakarnya juga unik Karena kita pakai genteng Karena genteng itu terbuat dari tanah liat Jadi dia bisa menghantarkan panas lebih merata Dan juga tahan lama Kurang dari 15 menit Kato basa siap untuk dinikmati Nih ya coba ya Aduh panas 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 Gak sabar Beneran ini enak banget Jadi teksturnya itu sangat lembut Dan bumbunya terasa banget Pada gitu dia juga pedes Segar bikin melek Ini bener-bener mirip otak-otak loh Memang bener ya Wild shark itu dibilang sebagai The gentle giant Karena bentuknya besar Tapi dia itu ramah dan baik banget Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!